Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasi TV nggak punya kopi. Indomie. Indomie. Kita nyeruput kuah Indomie hari ini. Terima kasih Indomie sudah mensponsori catatan Najwa. Ada juga Mas Ferdinand Tahan dari politikus Partai Demokrat yang selalu berbaju biru. Terima kasih. Sudah datang, Mbak Ferdinand. Terima kasih. Selamat siang. Sukses Narasi TV. Amin. Insya Allah sukses. Ada juga Mas Ray Rang Putih, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Mas Ray, selamat siang. Yang jelas rasanya panjang banget deh. Kampanye-nya panjang, masa transisinya panjang. Dan akhirnya kita sampai di hari ini, di hari pelantikan. Kata yang paling pas untuk menggambarkan panjangnya perjalanan yang kita lalui sekarang itu apa ya Mas Daniel? Kalau Anda sendiri merasanya gimana? Capek deh. Melelahkan ya? Pasti, pasti. Melelahkan? Pasti. Bang Ferdinand juga melelahkan? Atau menggairahkan kayaknya untuk Anda? Ya, campur aduk ya. Tapi saya tidak bisa menemukan kata yang pas untuk perjalanan panjang dari mulai proses kampanye sampai hari ini. Bagi saya tidak ada kata yang pas lagi. Karena terlalu campur aduk antara emosi, kegembiraan, gairah. Ada kegembiraannya? Ada, gairah, kesedihan, air mata. Campur aduk diaduk di situ, kalau ibarat makanan ini sudah pasti tidak enak. Karena terlalu banyak campuran-campuran. Saya tidak menemukan kata yang pas. Tidak enak. Jadi kalau politikus saja menganggap perjalanan ini sudah tidak enak, bagaimana yang lain? Mas Raya, Anda menggambarkan. Apa sih kata yang pas menggambarkan apa yang sudah kita lewati ini? Emosi yang tercabik-cabik. Kemudian juga sempat ada kerusuhan. Dan ini pun sekarang belum ujung lho. Ini baru pelantikan. Jadi kita bisa bilang ini baru mulai juga nih. Banyak hal yang membuat kita memang terheran-heran. Apa yang paling bikin Anda heran? Ya, sebelumnya kita jadi cebong, sekarang jadi kampret. Dulu ada yang kampret, sekarang jadi cebong. Sudah bolak-balik semua. Memang begitulah kultur politik kita. Lentur kayak begitu. Oh iya. Tapi kan itu bukan sesuatu yang harus kita pilihara. Gira-gira gitu. Karena kita mau mengarah ke atas nih, bukan mengarah ke samping. Gira-gira gitu. Nah mengarah ke atas itu ada tertib. Yang kalah ya di luar, yang menangkat di dalam. Tanti tidak perlu ada gondok-gondokan. Tidak perlu ada agama dibawa sedemikian dalam ke dalam perseturuan yang ujung-ujungnya. Nah keduanya berbagi kekuasaan juga kan kira-kira gitu. Astaga, intah ampun. Wah Daniel, wajar dong kalau ada keluhan-keluhan seperti itu. Untuk apa kemudian pertarungan sedemikian sengit kalau kemudian yang kalah juga mau ikut bersama yang menang? Wajar saja memang kalau ada keluhan seperti itu, ada kecewaan dan sebagainya. Tapi kemudian dalam kontestasi politik juga wajar. Kemudian setiap politisi mencari keseimbangan baru. Dan itu adalah dunia. Dan dunia selalu berusaha mencari keseimbangan baru. Yang tidak siap dengan keseimbangan baru itulah yang kemudian jadi masalah. Kedepan diperlukan pemerintahan DILAN digital melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan. Saya lebih baik pakai teknologi lama tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Kita menang dengan kecurangan-kecurangan yang luar biasa masih tetap kita menang. Dan bagaimanapun kita akan menang. Sebetulnya mekanisme itu kan sudah ada. Kalau ada yang curang mekanismenya laporkan ke bawah selu. Kok kita ini diapresiasi oleh negara-negara lain? Pemilihnya berjalan dengan aman, damai, lancar. Saya kira demikian hubungan saya baik. Mesra gitu Pak ya. Sangat mesra. Sangat mesra apalagi kalau Pak Prabowo betul akan jadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Bukan lebih dari mesra itu kalau jadi masuk ke kabinet. Manusiawi kan ada apa. Mbak Nana saja dengan suami kan juga turun naik-turun naik. Anda mau menggambarkan hubungan Pak Prabowo dan Kajokowi. Itu analogi saja. Jadi manusiawi sangat manusiawi. Saya sama suami nggak pernah bersaing jadi orang nomor satu. Hubungan persahabatan kita saja ada turun naik. Apalagi dalam kompetisi ini. Itu wajah-wajah. Ini loh Mbak Nana. Ini wajah parah. Sikap Pak Prabowo patriotik. Sikap beliau apabila sudah dihadapkan dengan kepentingan merah putih. Ya beliau akan ikut kepentingan merah putih itu. Itu saja. Dan itu kan sudah terbukti dalam sejarah Indonesia. Ya saya bingung melihat bunga. Dan itu yang selalu ditunjukkan oleh Pak Prabowo selama ini. Kalau kemudian harus mengkritik, harus berbeda ya harus ambil sikap itu. Kalau tidak ya tidak. Jadi saya mau katakan Pak, ini sikap standar moral yang beliau bangun itu. Kalau kemudian harus bekerja sama. Demi merah putih itu maksudnya kalau diajak, diminta untuk menjadi pembantu presiden, itu juga demi merah putih? Itu nanti keputusan Pak Prabowo tentunya. Yang jelas standar Pak Prabowo itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Misalnya contoh ya, yang akan kita hadapi lima tahun ke depan itu adalah potensi resesi global. Yang kemungkinan akan berdampak besar terhadap Indonesia. Kemudian masalah Papua. Dan ini yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Masalah ketidakadilan yang masif. Ini yang disampaikan kepada Bu Megawati. Dan ini juga menjadi keprihatinan beliau. Nah keprihatinan ini bisa dituntaskan dengan cara seperti apa? Nah itu langkah yang tentu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Apakah nanti misalnya calling-nya itu akan berada di dalam kabinet atau di luar kabinet. Tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo. Oke, tapi berarti sikap Pak Prabowo akan tergantung pada keinginan Pak Jokowi? Bukan. Calling-nya gini loh. Jadi ini kan terkait dengan calling nation call-nya itu. Artinya ketika Pak Prabowo meminta. Memang Pak Jokowi meminta. Jadi Pak Prabowo tidak punya sikap independen sendiri akan tergantung pada Pak Jokowi mau narik atau tidak. Sikap independen beliau adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu, itu. Sikap kepentingan beliau. Begituloh. Bagaimana bangsa dan negara? Hanya Daniel yang bisa mengerti. Hanya Daniel yang bisa mengerti. Hanya Daniel yang sulit mengerti untuk apa ungkap-mengkap filosofi seperti itu. Yang mengerti posisi dirinya sendiri. Di satu segi menyatakan tidak setuju. Tapi di segi yang lain, beliau menjelaskan. Ya air gua belum datang-datang loh. Eh, kalau tolong ditambah indominya, Bang Daniel. Wah, indominya. Indominya. Mau tanya, Pak Ferdinand setuju tidak kalau Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi? Waduh, bukan kapasitas saya ya kalau bicara setuju tidak setuju. Ya pandangan Anda sebagai politikus lah. Jangan pandangan sebagai politikus. Tapi kalau pandangan saya sebagai mantan tim pendukung beliau. Beliau yang mana nih? Ya, Pak Prabowo. Oh, tadi katanya sudah Pak Jokowi. Jadi saya suka bingung politikusnya suka beda-beda sih beliaunya. Jadi ini beliau yang mana? Saya kan kemarin ada di BPN. Saya kan ada di BPN kemarin. 2014 memang saya pendukungnya Pak Jokowi. Ya, tapi kemarin di BPN kalau saya ditanya sebagai dulu orang BPN. Kalau ditanya tidak setuju. Itu mungkin bukan dalam setuju tidak setuju. Tetapi mungkin saya akan lebih gagah. Saya nih, saya akan lebih bangga dan lebih gagah kalau melihat Pak Prabowo itu memimpin pergerakan di luar untuk tetap mengawasi pemerintahan. Ini pandangan pribadi saya ya. Kalau sebagai orang yang pernah menjukan. Tapi kalau Anda tidak mau Pak SBY dengan mimpin gagah di luar juga? Kenapa Anda mengharapkan itu ke Pak Prabowo tapi tidak mengharapkan itu ke Pak Prabowo tapi tidak mengharapkan itu ke Pak Prabowo? Berbeda posisinya. Apa bedanya? Kalau yang enak, Anda mau. Pak Prabowo ini kan adalah calon yang kita dukung. Kalau Pak SBY kan bukan calon. Beliau memutus kita waktu itu. Tapi waktu itu memilih Pak Prabowo untuk mendukungnya. Tapi berbeda. Tetap berbeda. Berbeda posisinya. Pak Reo sudah bilang kita mau terakhir. Tetap posisinya berbeda. Jadi Pak Prabowo ini kan adalah calon. Tetapi ya itu tadi saya nih akan lebih gagah nih. Wah saya kan bisa gagah keluar. Saya dulu pendukungnya. Mas Dhani tidak bisa gagah begitu sekarang? Ya enggak bisa lagi. Gagah maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Gagah. Gak bisa lagi karena apa? Narasi-narasi yang kita bangun dulu itu kan saya harus akui kita memang Pilpres kita kemarin sangat keras. Kita membangun narasi yang jauh lebih keras daripada 2014. Berlipat-lipat kerasnya. Bahkan dengan segala kekuatan segala ini. Tetapi ujung-ujungnya akhirnya kan kita harus kembali kepada bagaimana membangun bangsa bersama-sama. Ya meskipun dengan narasi segala macam. Tetapi intinya seperti itu. Sehingga apa kebanggaan kita yang dulu kita kan bangga itu. Kita keras ini itu bangga kita dulu. Sekarang enggak bangga lagi? Ya sedikit. Saya juga bertanya ini Mas Daniel. Saya bertanya ini ke Pak JK waktu saya mengawancara Pak JK beberapa hari yang lalu. Saya bertanya apa pandangannya kalau memang Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Kita dengar jawaban Pak JK. Pak Prabowo cocok enggak jadi Menteri Pak Jokowi? Itu masalah koalisi. Bapak bilang semua bisa jawab semua tidak ada batasan. Iya jawabannya itu. Bahwa itu tergantung koalisi. Kan pertanyaan saya cocok atau tidak? Pertanyaannya cocok atau tidak? Sensitif pertanyaannya. Tuh berarti ya. Berarti tidak mau menjawab Pak JK. Padahal saya udah bilang Pak JK mau menjawab siap apapun. Ada pertanyaan yang kan ada on of the record. Ada yang bisa on the record. Oke kalau begitu saya berandai-andai. Kalau cocok Pak Prabowo itu cocoknya Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam? Kan ada hubungannya tadi itu. Anda yang pelimpin terpertanya. Karena ini lagi seru nih Pak. Akhir-akhir ini kan peta koalisi lagi seru. Sampai saking serunya itu Pak yang ramai di Medsos. Beli 01 bonus 02. Promo berlaku 5 tahun. Pak JK itu komentar Bapak dong Pak soal itu. Beli 01 dapat 02. Ya sebenarnya dalam pemerintahan yang baik perlu ada kesimbangan. Jadi artinya check and balance. Dalam kata-kata yang perlu ada oposisi yang soft. Jadi bukan posisi namanya. Tapi begitulah. Kalau semuanya bergabung dalam suatu hidup box. Itu juga bisa pecah di dalam. Potensi kegaduhan akan tinggi. Saya pikir apa dalam sejarah Pak Prabowo kan dia adalah selalu apa? Selalu. Ini beliau latar belakangnya militer. Saya pikir beliau orang yang selalu patuh terhadap instruksi, patriotik dan segala. Itu pertama. Yang kedua ya dalam konteks tertentu kalau kita lihat ini pembelajaran politik. Ini saya tidak bicara pasti beliau akan masuk kabinet. Tapi saya mau katakan misalnya. Misalnya kita belajar dari sejarah Amerika misalnya. Kalau Mbak Nana pasti sudah baca buku Team of Rivals. Tentang Abraham Lincoln dan William Henry Seward. Bayangkan William Henry Seward itu menyebut Lincoln itu. Itu monyet begitu. Mohon maaf. Dia menyebutkan monyet. Tapi Abraham Lincoln ketika jadi presiden itu bareng-bareng. Kenapa? Tapi itu tidak equal to equal. Saya mau katakan mereka berdua memang banyak perbedaan. Tapi satu hal yang mereka sepakati. Mereka ingin bekerja untuk Amerika. Misalnya dalam kasus buku yang lain. Misalnya mau dan para jenderalnya. Saya mau komentari Seward. Seward itu waktu itu dengan Abraham Lincoln sama-sama dari partai republik. Bersaing untuk memperebutkan nominasi presiden. Yang menang Lincoln. Kemudian Seward berkampanye untuk Lincoln. Baru kemudian Lincoln mengajak Seward menjadi menteri. Ya ini terkait dengan sistem politik kan. Tapi maksudnya itu tidak bisa dijadikan contoh Pak Pramowo dan Pak Jokowi. Karena ada bersamaan. Pak Pramowo tidak berkampanye untuk Pak Jokowi. Pertama, ada proses kompetisi. Bukan. Anda yang harus Anda pahami adalah kompetisi. Nah, jika Anda memberikan contoh itu, itu bukan contoh yang pas untuk menganggapkan Pak Pramowo dan Pak Jokowi. Bukan, yang mau diambil itu adalah nilainya. Sama-sama dari partai yang sama, yang satu kampanye, yang satu kemudian. Ada betul. Tapi yang harus Anda ambil dan Anda pahami itu ada value-nya. Ada value kompetisi di situ. Itu pertama. Value yang kedua adalah value di mana mereka bisa berdebat keras pada satu masa. Tapi kemudian mereka diajak kerja bareng untuk kompetisi berikutnya. Artinya apa? Kerja sama untuk memenangkan partai republik. Nah, kemudian baru mereka bekerja sama untuk pemerintahan. Poinnya adalah ada kompetisi yang sangat keras di situ. Bahkan dengan ada ungkapan mohon maaf, monyet, dan macam-macam. Tapi kemudian mereka berkolaborasi di situ. Itu yang mau saya katakan. Karena memang partai yang sama. Iya. Kan saya nggak bicara tentang konteksualnya, Mbak. Tapi teks yang terjadi di tengah itu adalah dua value. Ada kompetisi yang sangat keras di situ. Kemudian yang kedua, ada kolaborasi yang terjadi di situ. Nah, kalau kemudian diragukan misalnya Pak Prabowo, misalnya seperti Pak Jekah sebut tadi. Misalnya, bahkan ada yang nyebut bisa jadi duri dalam daging dan macam-macam. Itu kan merendahkan Pak Prabowo dalam satu sisi. Karena beliau selama ini, selama jadi oposisi pun, beliau tetap loyal. Anda perhatikan, ada nggak tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Prabowo selama jadi oposisi. Itu yang cenderung menghina misalnya Pak Prabowo yang langsung dari beliau. Pak Jokowi, masalah. Iya, Pak Jokowi. Nah, termasuk hubungan beliau dengan Bu Megawati, semua publik tahu seperti apa hubungannya. Tapi beliau tetap bisa berhubungan baik dengan Bu Megawati. Jadi terlalu jauh kalau menilai, kalau ada penilaian, akan membuat gaduh dan sebagainya. Bang Reh? Kan saya udah menyebutkan tadi, nggak perlu kita cari contoh jauh-jauh. Kan? Baru aja kejadian kemarin. Apa itu yang mana? Presiden mengatakan, mempertimbangkan akan mengulangkan perbu. Lalu, koalisi mengatakan, juga akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan impeachment. Sebenarnya nggak gaduhnya itu, kan? Kira-kira gitu. Gapal kita contoh-contoh lain. Kalau dalam konteks spesifik bahwa Pak Prabowo tidak akan menjadi duri dalam daging. Ya, kita nggak tahu. Siapa yang melihat track record Pak Prabowo selama ini? Orang itu kan melihat track record-nya. Siapa yang bisa menduga pertama, bahwa sudah kalah dalam sebuah pertandingan pemilu yang begitu ketat, tiba-tiba masuk ke dalam. Itu membuat kita kaget pertama kali, kan? Lebih kaget lagi, ternyata Pak Prabowo misalnya mau menjadi Menteri dari kabinetnya Pak Jokowi. Tambah kaget lagi. Terus kalau kita sebutkan, menjelaskan masa lalunya dengan situasi masa depan, seperti apa? Kita udah nggak mengerti. Udah gurem. Jadi yang kita bisa pegang itu adalah hari ini. Tidak, ke depan. Hari ini yang kita bisa pegang. Siapa yang bisa menduga misalnya bahwa Nasdem sebagai partai pendukung pertama Pak Jokowi, tapi akhir-akhir ini agak retak hubungannya dengan kelihatan. Kelihatan agak retak dengan Pak Jokowi. Kita nggak tahu juga. Karena peluang masuknya partai lain. Itu maksud saya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah... Individu-individu, menjelaskan individu politisi kita saat ini agak runyam. Runyamnya itu karena seleranya kita nggak bisa dua-dua. Tidak bisa ditemukan. Ada mantan presiden dua periode, selesai, mau jadi ketua partai lagi. Jadi kita kan duga selera-seleranya. Maksudnya Pak SBI. Iya, saya. Ada juga. Ada kompetitor yang sangat keras, tiba-tiba masuk ke partai polisi. Tapi kalau kita lihat pengalaman yang dulu oposisi di Pilpres, tapi kemudian terus menjadi masuk ke dalam kakinak itu 2004 terjadi. Kita lihat tuh. Dulu Golkar, P3, oposisi dapet menteri. Dulu Golkar di 2009 oposisi dapet tiga menteri. Jokowi JK juga Golkar, Pan P3, mendukungnya waktu itu Pak Prabowo dapet menteri juga. Jadi sudah biasa lah. Memang sudah biasa. Persoalan kita kan bukan persoalan apakah ini yang terus mau kita langgengkan. Kalau model yang kayak begini mau kita langgengkan, buat apa? Buat pemiliu yang rumit dan berbahaya seperti sekarang. Tapi rasanya kita berharap terlalu banyak, ada etika dalam politik. Makanya harus dibungkus pakai regulasi yang kuat. Dan semuanya bikin bantalan-bantalan yang kuat. Kalau modelnya begini, misalnya mungkin ke depannya lebih baik kalau kita buat desain, nggak perlu ada pilpres. Jadi menentukan presidennya siapa pemenang-pemenang partai politik terbatnya. Saya, saya. Iya, presiden. Waktu presidennya partai politik pemenang itu. Itu fatalistik yang terlalu hata. Iya, umum. Negara-negara yang begini. Makanya caranya... Saya pikir saya saja. Saya sih nggak pernah frustasi kemudian masuk dalam pertarungan ini. Saya mau katakan apa, ya yang harus diperkuat memang teks-teksnya. Teksnya tadi misalnya kan orang bisa fakta bawasannya setiap politisi, ahli hukum kita berakrobat di teks-teks hukum. Itu kan selalu terjadi. Oleh sebab itu setiap ada peristiwa yang mungkin kan terjadi, teksnya disediakan. Tapi pada prinsipnya, kalau Anda sendiri, pada prinsipnya memang sebetulnya Anda setuju yang kalah ya membiarkan yang menang melakukan tugasnya? Iya, iya. Yang kalah siap, silahkan. Dan tidak perlu ikut dalam baduk hidup yang menang. Iya, kalau kemudian yang menang itu berharap agar yang kalah untuk membantu, kan nggak ada masalah. Berarti di situ problemnya. Karena sebetulnya kan wajar saja partai politik didirikan untuk mendapatkan kekuasaan. Ya memang tujuan partai didirikan. Berarti kalau ada kesempatan yang kalah untuk berkuasa, ya wajar saja baik. Nah, tetapi kenapa yang menang sekarang ngajak-ngajak yang kalah? Nah, itu saja. Bagaimana, Bang Daniel? Nggak gini, kalau yang disampaikan Bang Daniel lagi, tadi ini lebih diperkuat di dalam teks-teksnya, di dalam undang-undang, saya pikir nanti benturannya jadi terlalu banyak. Kan kalau kita kembali ke konstitusi tentang hak presiden mengangkat menterinya ini, kan disebut hak ya. Dia tidak boleh dibatasi oleh apapun. Termasuk oleh etika, teks, dan lain-lain. Masa etika tidak boleh membatasi? Hak presiden berhak menunjuk siapapun yang diinginkan olehnya, termasuk tadi masalah menembus ruang etika terkait dengan kompetitor. Apa menyebut Pak Jokowi koruptor? Bukan, kalau saya dengar. Kalau beliau menunjukkan menterinya mantan koruptor, ya kabut. Nah, itu saya sepakat. Itu sepakat secara etika. Tapi kalau presidennya ternyata mau, tidak ada aturan yang membatasi. Ini dibatasi oleh Anda. Ini yang kita mau bagi. Ketika Anda menyebutkan koruptor, misalnya itu Anda menyebutkan koruptor. Apple to apple-nya sama siapa nih, calon-calon yang sedang dilirik? Menteri yang ditunjukkan siapa. Saya enggak tahu Pak Jokowi mau tunjuk siapa soalnya. Jadi saya tidak bisa bicara tentang itu. Tapi beginilah, kita melihatnya bagaimana sekarang presiden memilih anggota kabinetnya ini tidak dibatasi oleh teks-teks tertentu. Tetapi memang kesadaran moral berpolitik. Ini yang harus kita bangun. Kerja keras kita ke depan ini adalah bagaimana membangun kesadaran moral politik, termasuk bagaimana membangun moral legislatif ini memang harus menempatkan dirinya sebaik. Bapaknya, di satu segi ya, di satu segi kalau kita kembali ke praktek kampanye kita kemarin, mestinya setiap orang menjaga lisannya, jangan sampai misalnya menuduh orang lain itu sebagai kafir karena berbeda pilihan. Sebagai contoh tuh, mengatakan bahwa ini perang Uhud, perang badar, macam-macam. Itu sebagai contoh. Yang pada ujungnya kemudian apa? Yang begini kok. Yang jelas memang kampanye kemarin kan membuat luka-luka yang dahal. Oleh karena itulah, kita menyayangkan kalau hasilnya jadi begini. Itu maksud saya. Terus yang selama, orang kan tadi Bung Dalin mengatakan ada cebong. Orang selalu menurut saya. Tidak, saya tidak pernah mengatakan. Selama hidup saya, saya tidak pernah mengatakan narasi itu. Oke. Orang dulu misalnya menyebut Mbak Nana cebong. Sekarang juga, termasuk stigma yang sama diberikan kepada saya, dianggap sebagai pengamah cebong kan. Dan gini-gini gitu. Sekarang, karena kita mengkritik kebijakan Pak Jokowi soal perku, orang menanggap kita sudah kampret. Secepat itu. Itu maksud saya gitu. Tapi bukan kita pelakunya, tapi di mana wilayah edukasi yang bisa kita sumbangkan kepada publik dalam konteks kayak begini. Dan ketika nuansa politiknya berubah, Pak Prabowo dan Gerindra dan Demokrat masuk, itu menurut Anda apa yang akan berubah? Kalau yang saya bayangkan dari Bung Daniel, ketika Prabowo mengatakan, saya mau masuk ke Pak Jokowi, silakan Pak, tapi saya tidak ikut. Posisi saya di sini. Oh, Anda mengharapkan? Saya mengharap begitu. Sebetulnya. Bukan saya tampil ke depan, menjelaskan langkah-langkah Pak Prabowo itu sebagai sesuatu yang layaknya. Kan jurubicaranya Pak Prabowo. Itu ya, itu saya. Ada batas di mana kita berubah? Masa berbeda dengan Pak Prabowo? Itu juga sebuah jurubicaranya. Secebong-cebongnya kita dahulu, tapi begitu kalau orang menurut kita, Anda mau ngajak-ngajak? Bukan. Nuduh. Nuduh. Yang saya masukkan, nuduh. Berarti benar, Kak? Enggak, enggak berarti benar. Anda dukung Pak Jokowi. Saya kan merifer ke yang pertama. Tadi soalnya sebutnya seapa tadi? Secebong. Secebong-cebong. Dulu orang menurut kita cebong. Secebong-cebongnya kita dulu. Dulu disebut orang secebong. Sekarang semua cebong. Sekarang semua cebong. Tapi begitu Pak Jokowi. Kalau semua hanya masukkan kepada Pak Jokowi. Saya mau katakan gitu. Saya akan katakan gitu. Saya harus. Saya harus. Saya harus. Saya harus. Saya harus. untuk menentukan sikap politiknya di dalam dan di luar pun bukan berasal dari dirinya tapi berasal dari calling-nya Pak Jokowi Eh Pak Prabowo gabungan kita ya kok siap itu Anda di luar saja ya ya siap Pak kita ikut bagaimana ketua partai yang begitu besar pemenang kedua kursi sikap politiknya ditentukan oleh presiden yang dia tidak pilih soal harga diri soal konsistensi soal patriotisme kebijakannya tidak ditentukan oleh orang-orang lain sebelum diajak sudah bilang mendukung ya itu sikap politik walaupun sekarang ngedekan karena Ahaya belum tentu dapat kursi itu di luar itu tapi bahwa Pak Sb sejak dari awal kami mau ikut kembali oke oke kita silakan mas Daniel tadi saya seling berulang menyebutkan ya calling-nya ada di Pak Jokowi Pak Jokowi itu merasa membutuhkan atau tidak nah kita merasa bahwasannya kita mampu jadi oposisi kita juga mampu jadi jadi apa jadi pembantu di kabinet Pak Jokowi itu poinnya sikap politik kita itu tadi untuk kepentingan bangsa dan negara oh itu bukan kanan kiri oke oh tadi kan siap disini siap disini berarti kanan kiri oke partai politik itu harus siap di semua lini ya itu pentingnya yang jelas harus untuk kepentingan bangsa dan negara demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya merdeka mesjinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah Indonesia telah menjadi negara maju itulah target kita itulah target kita bersama mimpi kita di tahun 2045 produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0% kita harus menuju ke sana dalam dunia yang penuh resiko yang sangat dinamis yang sangat kompetitif kita harus terus mengembangkan cara-cara baru nilai-nilai baru jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton ini cerita sedikit lima tahun yang lalu tahun pertama saya di istana saya mengundang jabat dan masyarakat untuk halal bihalal protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu saya ikut tahun pertama saya ikut tahun kedua tahun kedua ada halal bihalal lagi protokol meminta saya berdiri di titik yang sama di titik itu lagi langsung saya bisik-bisik saya bilang ke Menseknek Pak ayo kita pindah lokasi kalau kita tidak pindah ini akan menjadi kebiasaan di titik itu lagi dan itu akan dianggap dan itu akan dianggap sebagai aturan dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang duduknya apa berdirinya disitu terus ini yang namanya monoton dan rutinitas sekali lagi mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita jangan lagi kita jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses tapi harus berorientasi pada hasil hasil yang nyata saya sering mengingatkan beberapa para menteri tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan menikmati pembangunan seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan anggaran telah dibelanjakan dan laporan akuntabilitas telah selesai lalu ditanya jawabnya programnya sudah terlaksana Pak programnya sudah terlaksana Pak tetapi tetapi setelah dicek di lapangan setelah saya tanya ke rakyat ternyata masyarakat belum menerima manfaat ternyata rakyat belum merasakan hasilnya sekali lagi yang utama itu bukan prosesnya yang utama itu adalah hasilnya dan cara mengeceknya itu mudah cara mengeceknya itu mudah lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA di situ ada ada send artinya telah terkirim ada delivered artinya telah diterima tugas kita itu menjamin delivered bukan hanya menjamin send dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered tugas birokrasi kita itu menjamin agar bermanfaat program itu dirasakan oleh masyarakat penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran investasi untuk penciptaan lapan kerja harus diprioritaskan prosedur yang panjang harus dipotong birokrasi yang panjang harus kita pangkas islonisasi harus disederhanakan islon 1 islon 2 islon 3 islon 4 apa nggak kebanyakan saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot. Perhadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden G.H.J. Ma'ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kala, yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama lima tahun terakhir. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen. Pura Babarak Sombokku, Pura Tangkisi Golikku, layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju.